Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di turiono channel kali ini saya berada di kebun pak ricky verdian tocong ya yang terletak di desa bukit ketok gelinyuk untuk saat ini saya masih menunggu pak ricky karena mau datang disini sambil menunggu petani swadaya pangkalestari kita review dulu kebunnya untuk kebunnya pak ricky disini adalah 3,98 untuk varietas yang ditanam adalah Sriwijaya 1 seperti apa ya kebunnya? ikuti terus ini adalah kebun pak ricky ya untuk varietas sendiri adalah Sriwijaya 1 untuk umur tanamannya sendiri adalah umur ini 2014 ditanam yaitu sekitar kurang lebih hampir 8 tahun ya hampir 8 tahun tapi ada yang mungkin ini ada yang nyisip atau nanamnya agak lambat mungkin 2014 akhir jadi ada yang tingginya masih kurang lebih 3 meter ini varietasnya Sriwijaya 1 ya untuk output disini 1 bulan ini 4 hektare ini bisa tembus ke angka informasinya adalah sekitar 8 ton 8 ton sekali panen bisa tembus 4 ton ya rata-rata ya 2 ton per hektare dalam 1 bulan 8 koma sekian tapi untuk musim yang kemarin bulan April itu tembus sampai 3 ton ya per hektare jadi tembus hampir 12-an disini dia memakai pupuk kandang itu pupuk kandang ayam ya ada juga tapi yang jelas dia memakai pupuk tunggal ini buahnya warna oran PCR-nya sendiri kurang lebih 12-an kilo untuk tanahnya sendiri disini tanahnya kuning agak latrit ya untuk secara fisik ini kebutuhan pupuknya sudah tercukupi secara visual buahnya rata-rata 3 atau 2 tingkat rata-rata tapi kebanyakan 2 tingkat 2 tingkat ini pun 2 tingkat si wijaya 1 ini pun 2 tingkat makanya bagi teman-teman oh itu malah tingkat itu ini malah tembus sampai berapa tingkat itu 3 hitam lho dibilangnya orang itu buah yang warna 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 itu tidak lagu kalau di bangkah itu mau orang mau hitam itu tidak ada masalah karena orang ini pun rendement tingkat kematangan sempurna itu bisa sampai 27% OR atau oil rendement ini yang masih kecil sedikit terima untuk perawatannya di sini setahun bisa tiga kali penyemprotan karena karena di sini arelnya sudah bagus jadi tidak perlu terlalu banyak penggunaan herbicida orang ini warnanya hitam umur 7 tahun 8 tahun tapi memang potensi Sriwijaya memang buah wak mungkin bagi teman-teman yang mau menanam sawit bisa untuk referensi Sriwijaya 1 ya bersih kemudian Sriwijaya 1 untuk pertumbuhan sendiri kurang lebih sekitar 40 cm per tahun orang oke lor ya ini id petani 1280 buahnya oke ya jangan lupa like and subscribe turiyono channel untuk bisa mengupdate pokok sawit petani dan varietas apa saja yang ditanam oleh petani di daerah bangka khususnya di belinyu ya dan juga rioslip kelapa oke jangan lupa share and subscribe turiyono channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.